Cemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan. Kita diberikan kesempatan menikmati hari baru. Dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikob Penderitaan Kristus sebagai teladan. Digambarkan di ayat 21 sampai 23 Bagaimana kita harus meneladani Kristus dalam menghadapi penderitaan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan teladan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicacimaki, ia tidak membalas dengan mencacimaki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ketika ia, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Inilah yang mau kita teladani bagaimana kita menghadapi penderitaan di dalam kehidupan kita. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari renungan pada hari ini. Yang pertama, imanilah kasih dan kuasa Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dalam pergumulan yang sedang dunia dan bangsa kita hadapi saat ini, Tetaplah imani kasih dan kuasa Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Ketika kita mengimani bahwa dia telah memikul dosa kita Dan telah memberikan bagi kita penebusan atas dosa kita Itu menjadi kekuatan, menjadi semangat. Ia telah menyelamatkan kita itu menjadi sesuatu pegangan hidup Yang membuat kita tetap bisa bersyukur dalam menjalani masa-masa sulit kehidupan kita. Dengan apa yang sekarang kita kenal, PPKM, pemberlakuan, pembatasan, kegiatan masyarakat Mungkin banyak yang bergumul dengan hal ini. Tetapi pahamilah ini menjadi jalan terbaik Dan tetap imani kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dengan mengimani kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita, maka kita tetap bisa bersyukur Di dalam menghadapi beragam pergumulan dan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita saat ini. Yang kedua, setialah hidup dalam kebenaran. Apa yang mau dimaksud dengan setia hidup dalam kebenaran? Seringkali karena pergumulan kita, kita mulai tidak berjalan lagi dalam kebenaran. Kita mulai meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Kita mulai bertanya, apakah Tuhan setia menyertai? Kita mulai menganggap benar ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Hari ini kita diingatkan, dalam beragam pergumulan yang kita hadapi, tetaplah hidup dalam kebenaran. Tetap berjalan dalam kebenaran. Tetap mohon hikmat Tuhan. Agar segala apa yang kita alami dan bagaimana kita menghadapi pergumulan kita, tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan, agar hidup kita tetap berjalan di dalam kebenarannya. Karena Tuhan mau kita hidup dalam kebenarannya. Dan ketika kita hidup dalam kebenarannya, maka kita akan melihat karya besar Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang bisa kita lihat dari teks ini, percayalah bahwa Tuhan setia menyertai kita. Percayalah bahwa Tuhan setia menyertai kita. Tema hari ini oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada banyak yang sungguh bergumul dengan kondisi saat ini. COVID-19 membuat orang ketakutan, khawatir, dan terkadang tidak tahu harus melakukan apa. Ada yang saat ini isolasi di rumah sakit, ada yang isolasi di rumah, ada yang bergumul karena penyakit lainnya, bergumul dampak dari COVID-19, bergumul karena banyak hal yang masing-masing kita punya yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Dengan tetap percaya bahwa Tuhan setia menyertai kita, kita akan diberikan kekuatan, semangat, keyakinan. Kita tidak pernah sendiri, Tuhan izinkan terjadi segala sesuatu, percayalah, dia punya rencana indah. Karena itu jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti berharap, tetap semangat, tetap berharap, tetap percaya bahwa Tuhan setia menyertai kita. Saatnya kita semakin pekah, berempati melalui doa-doa kita dan perbuatan nyata kita. Bagi sesama dengan beragam pergumulan yang sedang dihadapi. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, lagu ini mengajak kita semua untuk berdoa, memohon Tuhan menghampiri kita. Agar segala pergumulan kita, baik peribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia, Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Mampirlah dengar doaku, Yesus penampus. Orang lain kau hampir, jangan jalan terus. Marilah kita berdoa. Bapak di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami dengan berharap dan percaya, maka Tuhan memberikan yang terbaik. Pengorbananmu di kayu salib menjadi jaminan bagi kami bahwa Tuhan setia menyertai kami di dalam segala masa kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati seluruh keluarga kami, berkati tenaga kesehatan, berkati bangsa dan negara kami, berkati setiap yang sakit, baik di rumah dan di rumah sakit. Berkatilah apa yang menjadi pergumulan setiap kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mampu menghadapinya dengan berharap dan percaya bahwa Tuhan setia menyertai kami. Dan kami percaya yang terbaik akan kau berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktifitas, sehat, semangat dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.